Halo, saya Vincent, biasa lebih dikenal dengan Odi, manajer dari Reksergum Kion. Kita adalah salah satu tim terbaik di Indonesia dengan achievement seperti World of Gaming 2015 atau Faster Gaming Series. Sekarang ini kita lagi pengen perkenalan laptop terbaru dari Acer. Dan laptop ini benar-benar didesain khusus supaya bisa maksimalin game-game yang bakal dimainin di laptop tersebut. Yuk, langsung aja sekarang kita ke laptop terbaru Acer ini buat kita perkenalan. Oke, jadi ini nih laptop Acer terbaru kita yang bakal dicoba untuk bermain game Dota 2 dengan model Aspire E14. Nah, untuk bagian luarnya bisa dilihat juga langsung lebih tipis dan juga lebih ringan dibanding laptop-laptop gaming pada umumnya. Aktifikasinya terdapat prosesor Intel Core i7-5500U dan juga VGA NVIDIA GeForce 940M dengan dedicated VRAM 2GB yang bikin laptop ini gak bakal lag pada saat bermain Dota. Untuk kapasitas harddisknya juga termasuk besar dengan harddisk drive 1TB. Sebelum memulai game, kita diberi waktu untuk memilih hero yang akan kita gunakan untuk memenangkan game. Setelah memilih hero, kita mulai masuk ke dalam game. Di dalamnya terdapat arena yang telah disiapkan. Dimana arena ini terbagi menjadi 2 base, yaitu radian dan dayar, yang dihubungkan oleh 3 lane, yaitu top, middle, dan bottom lane. Yang dipisahkan oleh sungai yang ada di tengah-tengah arena. Tujuan utama game ini adalah untuk menghancurkan base lawan, atau lebih tepatnya bangunan yang dinamakan Ancient. Ancient ini dijaga dengan beberapa set-tower yang berada di setiap lane. Game selesai apabila salah satu tim berhasil menghancurkan Ancient lawannya terlebih dahulu. Jadi itu tutorial Dota 2 kita, dan setelah kita mainin laptop ini, beberapa lama pun mata kita gak lelah, karena ada teknologi baru dari Acer, dengan namanya Acer Blue Light Shield, yang mengurangi cahaya keluar dari komputer, dan itu bikin mata kita sama sekali gak lelah. Terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe, dan dukung terus RRKEON.